Inilah video perbuatan tak terpuji. Dua pemuda di desa Batur Sari, kecamatan Kledung, Temanggung, Jawa Tengah. Kedua orang ini membuang beberapa karung sampah di atas jembatan ke sungai. Seakan tak punya malu, mereka acuh pada warga yang melintas. Terus lanjutkan aksinya sekalipun sudah ditegur. Kemudian saya tegur, baik-baik. Dan ternyata masih istilahnya ngeyel ya. Saya membangkang dan dia melakukan lagi. Dan ternyata dia sudah biasa. Ungkapan yang saya tangkap, dia bilang, nah karena di sini memang biasanya untuk tempat sampah. Dan biasanya untuk membuang sampah dan itu banyak yang lain. Ketika mengetahui aksinya direkam, pelaku justru tak segar mengeluarkan ancaman. Waktu pas ngerekam itu masih jalan ngerekam kan, malah tiba-tiba ngomong, enak koi ngerekam, tak buang lu HP ini. Tapi saat jumacah masih sambil ngerekam aja. Tapi enggak, nyangka aja. Kalau saya upload, masih ada viral. Di posting hari Rabu lalu, video aksi buang sampah sembarangan ini viral di media sosial. Di Facebook, video telah dilihat lebih dari 355 ribu kali dan mendapat lebih dari 1.300 komentar. Setelah ramai dibicarakan publik, pelaku pembuangan sampah diketahui merupakan warga desa Kledung. Kepada pelaku, aparat desa pastikan beri pembinaan dengan menjadikan keduanya duta sampah. Pembinaan dalam artian yang bersambutan, hukumannya kita minta untuk membersihkan sampah ini dulu. Terus kemudian, nanti yang bersambutan, kita jadikan semacam duta di tingkat masyarakat untuk beriangkan anti-sampah, pembuangan sampah sembarangan. Membuang sampah di Sungai Pandasi ternyata sudah jadi hal biasa. Lantaran hingga kini belum juga tersedia tempat pembuangan akhir atau TPA. Tempat yang belum pembuang sampah? Untuk wilayah ini, enggak ada. Berarti setelah panam, bedanya sering kecil pembuangan sampah? Iya, hanya sebagian kecil mungkin untuk kembalikan, yang sebagian lagi dibuang di tempat-tempat seperti ini. Sungai Pandasi berhulu di lereng Gunung Sindoro. Taknya di perbatasan ke Bupaten, Temanggung, dan Wonosobo. Harap dijadikan lokasi membuang sampah lantaran termasuk jalur sepi dan jalur lalu-lalang kendaraan berpoton. Dulu Setiawan melaporkan.